Usai gelar perkara, Brigadir K anggota Sabara Polres Lubuk Linggau pelaku penembakan 6 orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penembakan dengan senjata SS1 jenis V2 dilakukan tanpa perintah dan tidak ada perlawanan dari penumpang mobil yang ditembakinya. Tersangka menembak sebanyak 9 kali, 7 diantaranya di bagian belakang mobil, sementara sisanya di bagian samping. Tersangka mengaku menembak untuk menghentikan mobil, sementara Diki pengemudi mobil menghindari razia karena tidak memiliki SIM dan mobil berplat nomor palsu. Karena kelaleannya, dia niatnya hanya untuk menghentikan, tapi lale bahwa apa yang dilakukan adalah bisa mengakibatkan hilangnya nyawa dan luka. Jadi ini bisa sangsi pemecatan, Jenderal? Jadi gini, kalau dalam konteks pemecatan itu, itu pasti bisa saja, karena ancaman hukuman pasal 359 kan 5 tahun. Jadi dalam peraturan Kapolri, kalau kena ancaman hukuman lebih dari 4 tahun, dapat dilakukan pemecatan. Dalam waktu dekat, tersangka akan jalani tes psikologi, dan rekonstruksi akan digelar di Polda, Sumatera Selatan, Sabtu pagi. Dua korban penembakan Brigadir K, Novianti dan Dewi Erlina, kondisinya kian membaik usai jalani operasi pengangkatan proyektil di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, Sumatera Selatan. Pada saat membasuk Dewi Erlina dan Novianti, Kapolda Sumsel, Irjen Polisi Agung Budi Marioto, juga membawa mainan mobil-mobilan untuk dua anak Novianti, Gali dan Gentawi Caksono, yang turut berada di dalam mobil yang ditembak Brigadir K. Kondisi Gali dan Gentawi Caksono semakin mengalami kemajuan usai ikuti program trauma healing. Bahkan kedua balita tersebut juga sudah mulai bermain kembali. Sementara itu, kondisi satu pasien, Indrayani, masih dirawat intensif di ruang ICU RS Muhammad Hussein, Palembang. Indrayani mengalami lumpuh di kedua tungkai setelah terkena tembakan yang menembus hingga tulang belakang. Ardian Syah Nugraha, melaporkan untuk NET.